. Irjen Verdi Sambo diduga kuat sebagai aktor penghilangan CCTV dan pembersihan barang bukti terkait kasus pembunuhan Brigadir J. Inspektur Jenderal Irjen Verdi Sambo diduga kuat menjadi dalang dan salah satu aktor penghambatan proses pengungkapan dan juga penyidikan kasus pembunuhan Brigadir Nofrian Sahyosua atau Brigadir J terkait dugaan tersebut. Sejak Sabtu, 6 Agustus 2022, mantan Kadif Propam Polri itu dijebloskan ke ruang khusus di Mako Brimob untuk diinterogasi maksimal oleh tim inspektorat khusus Mabes Polri. Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Irjen Deddy Prasetyo mengatakan tim di Irsus sudah memeriksa 10 orang saksi terkait tuduhan terhadap Irjen Verdi Sambo itu. Dari pemeriksaan saksi-saksi itu, Irsus Polri juga memiliki bukti kuat atas peran dari Irjen Sambo. Dari pemeriksaan dan beberapa alat-alat bukti, Irsus menetapkan bahwa Irjen Pol Verdi Sambo telah melakukan pelanggaran terkait ketidakprofesionalannya di dalam olah tempat kejadian perkara, ucap Irjen Deddy Prasetyo di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Sabtu malam. Deddy Prasetyo menerangkan bahwa perbuatan tidak profesional Irjen Verdi Sambo, salah satunya, berupa pengambilan, pengamanan, dan juga dugaan pengerusakan CCTV di tempat kejadian perkara. Atas kasus pembunuhan Brigadir J padahal diketahui, Irjen Verdi Sambo bukan bagian dari tim, atau anggota kepolisian, yang ditugaskan untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Apalagi pengamanan CCTV itu, dilakukan di TKP, yang merupakan rumah dinas Verdi Sambo sendiri. Hal tersebut dikatakan Deddy Prasetyo, menjadi salah satu penghambat arah maju proses pengungkapan, dan penyidikan terkait pembunuhan Brigadir J atas ketidakkeprofesionalan dari Irjen Paul Verdi Sambo, yang bersangkutan sejak Sabtu sore, dibawa ke ruang khusus di Mako, Brimob, untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut, ucap Irjen Deddy Prasetyo. Penjelasan Deddy Prasetyo tersebut, sekaligus meluruskan, banyak pemberitaan sejak Sabtu siang, yang mengabarkan tentang Irjen Verdi Sambo, yang telah ditetapkan sebagai tersangka, dan ditahan terkait kasus pembunuhan Brigadir J, jadi, tidak ditahan. Tapi ditempatkan di ruang khusus di Mako, Brimob, untuk diperiksa karena ketidakprofesionalannya, dalam pelaksanaan olah tempat kejadian perkara, sambung Deddy Prasetyo. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, pada Kamis 4 Agustus 2022, juga mengatakan, ada sekitar 25 personil kepolisian, yang melakukan penghambatan, dalam proses pengungkapan kematian Brigadir J, dari 25 para anggota kepolisian itu, terdiri dari 3 perwira bintang 1, 5 perwira menegah dengan pangkat komisaris besar, 3 berpangkat AKBP kompol 2 personel, dan 7 perwira menengah, serta 5 personel dari tamtaman. Para personel kepolisian bermasalah tersebut, kata Kapolri, berasal dari Divisi Propam, Polres Metro Jakarta Selatan, dan beberapa personel dari Polda Metro Jaya. Dari 25 personel tersebut, sebelumnya 4 sudah ditahan, dan ditempatkan juga, di sel isolasi khusus pada hari itu juga. Kapolri mencopot jabatan Irjen Verdi Sambo, sebagai Kadif Propam, beserta 7 personel tinggi, di Div Propam, Mabes Polri juga mencopot jabatan 2 personel reserse dari Polres Jakarta Selatan. Di mana 25 personel ini, Irsus periksa, atas ketidak profesionalnya, dalam pengungkapan, penyelidikan, dan penyidikan, juga pada saat penanganan, olah tempat kejadian perkara, ucap Jenderal Sigit. Hal tersebut, membuat hambatan kita dalam penanganan, dan proses penyidikan yang kita semua inginkan, agar pengungkapan kasus ini berjalan dengan baik, ucap Kapolri. Kapolri Sigit memberikan contoh, beberapa tindakan, tidak profesional yang dilakukan oleh 25 personel tersebut, seperti pengambilan CCTV di tempat kejadian perkara tanpa prosedur, menyembunyikan, dan menghilangkan, atau merusak barang bukti, sampai pada dugaan melakukan manipulasi, serta upaya merekayasa kronologis peristiwa, juga penyembunyian fakta peristiwa, atas pembunuhan Brigadir J atau Brigadir Joshua Huta Barat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.